Satu Tuhan, banyak agama. Hari ini saya ingin membahasnya dalam bingkai sila pertama, yaitu sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang emas. Satu Tuhan, banyak agama. Untuk Indonesia memiliki landasannya pada Pancasila. Baik itu sila pertama, ketuhanan yang emas, maupun juga sila-sila lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang emas. Sila-sila dalam Pancasila itu saling kait mengait, karena itu tidak bisa ditafsirkan secara terpisah. Maka kata bersama masyarakat Indonesia itu tertuang dalam kelima sila dari Pancasila. Pancasila mengakui bahwa Indonesia bukan negara agama, dalam arti hanya mengakui suatu agama tertentu, atau adanya suatu agama resmi, tetapi juga bukan negara sekuler, yaitu bukan negara yang melarang hadurnya agama di ruang publik. Atau menegasikan agama dalam perumusan-perumusan kebijakan publik dalam segala hal yang terkait dengan kebijakan dari sebuah pemerintah. Beda dengan negara sekuler yang tidak menganggap agama penting dalam perumusan kebijakan publik. Posisi agama yang terhormat di negeri ini terlihat pada perumusan kebijakan publik yang tentunya melibatkan seluruh pengkepentingan, keremen bangsa, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama. Karena itu sekali lagi, bahwa di negeri ini, atau oleh Pancasila, agama itu mendapatkan tempat yang terhormat. Meskipun Indonesia atau negeri ini telah 79 tahun merdeka, pengahaman terhadap Pancasila ternyata masih perlu digali bersama dan juga tentunya disosialisasikan. Sosialisasi penggalian nilai-nilai dari Pancasila itu penting karena nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam sanubarinya masyarakat Indonesia. Dan nilai-nilai itu perlu diwariskan. Kalau nilai-nilai itu tidak dibicarakan, tidak digali, dan tidak dipakai untuk merespon zaman, dan kemudian bagaimana nilai-nilai itu bisa hidup di dalam sanubari masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi? Atau bisa diwariskan? Apabila penggalian nilai-nilai dari Pancasila itu terus dilakukan secara bersama, tentu saja dengan semangat kesatuan, maka nilai-nilai bersama yang dituangkan dalam sanubar Pancasila itu akan terus bersemayam dalam hati masyarakat Indonesia. Sayangnya, nilai-nilai Pancasila yang digali bersama itu tidak tersemaikan secara baik dari generasi ke generasi. Apalagi ketika penggalian bersama nilai-nilai Pancasila itu pernah dibukukan dan menjadi ideologi tinggal yang menolak ideologi lagi-lagi. Bahkan menolak nilai-nilai agama. Jadi alat, bahkan menjadi alat memenjarakan mereka yang tidak sesuai dengan tafsir penguasa terhadap Pancasila. Nilai-nilai Pancasila saat ini banyak digugat. Karena itu usaha bersama menggalip Pancasila kerap menimbulkan kontroversi. Bahkan menimbulkan pembelahan. Karena Pancasila kerap ditaksikan secara eksklusif menurut agama tertentu. Apalagi ketika nilai-nilai eksklusif itu kemudian dipaksakan kepada yang lain. Seperti misalnya penolakan mengucapkan selamat hari raya agama tertentu dari mereka yang berbeda agama. Bahkan, pemilihan kepala daerah pada waktu yang lampau juga pernah terjadi membawa pembelahan dalam masyarakat hanya karena isu agama. Padahal, agama-agama itu diakui selamat terhormat di bumi Pancasila ini. Pancasila mengakui bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang beragama. Baik mereka yang beragama kebudayaan atau agama suku, agama-agama yang masuk ke Indonesia, atau agama-agama yang merupakan percampuran dari agama-agama suku dan agama-agama yang masuk ke Indonesia secara damai itu. Pengakuan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang beragama, secara bersamaan juga menyatakan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan. Memang, sila ketuhanan yang mahasiswa itu bukan menunjuk pada Tuhan pada agama tertentu, tapi keyakinan ada yang disebut Tuhan. Ada pada semua agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Meskipun keyakinan akan Tuhan agama-agama itu eksklusif, namun terdapat persamaan, yakni adanya pengakuan terhadap pencipta langit dan bumi yang disebut agama-agama kepercayaan sebagai Tuhan dengan berbagai nama. Atau disebut agama-agama dan kepercayaan dengan berbagai nama. Berdasarkan sila ketuhanan yang masa itu, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan adanya banyak agama. Jika kita setuju bahwa pencipta langit dan bumi itu Tuhan yang satu dan agama-agama yang berbeda itu menunjuk kepada Tuhan yang satu, maka dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya satu Tuhan dan banyak agama. Pengakuan satu Tuhan banyak agama itu seharusnya memberikan kesadaran untuk semua rakyat Indonesia, semua umat beragama, agar agama-agama itu bergaul dengan semangat persaudaraan. sebagai satu bangsa tentunya yang memiliki ikrah bersama untuk membangun Indonesia yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu hadirnya masyarakat adil dan pakbur. Pengakuan satu Tuhan banyak agama sejatinya memberikan kesadaran pada umat beragama di Indonesia untuk tidak saling memberikan label sesat label sesat pada satu yang lain atau memberikan label sesat pada agama tertentu atau juga dalam satu agama tertentu yang melihat ada kelompok komunitas tertentu yang berbeda kemudian dilabelkan sesat. Demikian juga di dominasi atau komunitas yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan dominasi itu atau komunitas lain dalam satu agama itu tidak perlu dilabelisasi sesat karena label sesat itu akan membelenggu kebebasan individu atau komunitas itu. Apabila agama-agama itu dibiarkan sang pencipta dunia hadir di bumi ini maka sesungguhnya tak ada seorang pun yang boleh membelenggu kebebasan agama itu. Bukankah ketika negeri ini meletapkan seorang institusi dan undang-undang di bawahnya semua elemen bangsa itu terlibat berarti tidak ada yang terdiskriminasikan. kebijakan itu dapat menjadi acuan jadi bukan aturan-aturan agama dalam komunitas agama tertentu yang menjadi aturan tapi kebijakan yang menjadi rumusan bersama yang menjadi kata bersama yang menjadi dasar bersama untuk hidup bersama dan itu adalah nilai-nilai inklusif yang ada pada semua agama oleh sebabnya mestinya nilai-nilai inklusif itu ditempatkan bukan ditutup-tutupi dibuka saja tapi ditempatkan dengan semangat persedaraan karena nilai-nilai inklusif itu menunjukkan keberbedaan kita tidak perlu menutupi keberbedaan tapi kita juga tidak perlu memaksakan keberbedaan atau menyeragamkan maksud saya demikian sehingga tidak ada lagi yang berbeda berbeda kan tidak ada masalah tapi kan kita bisa aturan hidup bersama tidak ada di dunia ini yang satu yang sama persis tidak ada kalau di dunia ini tidak ada satu orang pun ataupun manusia yang misalnya dua orang itu yang sama persis kenapa kita memaksakan keselagaman jadi wajar saja di bumi Indonesia yang penduduknya begitu banyak ini ada keragaman dan keragaman itu kekayaan demikian juga keragaman agama-agama bahkan kemudian juga pembelahan dari agama-agama itu dalam bentuk kelompok kelompok-kelompok itu komunitas dalam alam merdeka ini mesti kita mesti kita izinkan untuk jadi tapi dalam hidup bersama itu kan ada aturan bersama yang kita sepakati itulah sebabnya saya katakan nilai-nilai inklusif itu mesti ditempatkan atau diwartakan dengan semangat nilai-nilai inklusif kiranya bumi Indonesia ini terus tumbuh-subur dengan semangat toleransinya juga moderasi beragama yang didukungkan terus oleh pemerintah Indonesia terima kasih